Intro Baik, selamat datang kembali di week ke-13 metak belah hybrid mobile programming sebelumnya saya meminta maaf bila mana zoom recording pertemuan week ke-13 yang sempat saya bawakan di minggu ke-13 itu ternyata gagal saya upload gitu ya ada masalah teknis sehingga saya terpaksa merekam ulang perkulian ini ya nah, di week ke-13 ini kita belajar tentang http client ya kalau di week sebelumnya di week ke-8 sampai ke-12 Anda menggunakan data yang sifatnya hardcode artinya data tersebut kita simpan di dalam array dan data tersebut terletak di dalam aplikasi atau web pada kenyataannya di dunia nyata tentu saja tidak semua bisa kita hardcode ada beberapa data yang harus kita bisa akses kita bisa modifikasi dan harus diletakkan di dalam server sehingga bisa diakses oleh banyak orang bisa di update juga ataupun dihapus nah, jadi materi ini adalah seputar bagaimana aplikasi kita bisa mengakses data yang letaknya di server nah, untuk kesana sebelum saya membahas tentang http client kita harus mengetahui beberapa teknologi dulu ya beberapa fitur yang dimiliki oleh angular agar kita bisa memanfaatkan http client yang pertama adalah observable ya jadi apa itu observable? observable merupakan suatu fitur di angular yang memungkinkan suatu fungsi berjalan unsynchronously artinya fungsi tersebut bisa berjalan di thread yang terpisah ya kalau Anda belajar distributed programming bahwa program-program modern memanfaatkan kemampuan multi-prosesor ya dengan cara memungkinkan suatu program memiliki beberapa jalur ya jalur proses programnya jalur pengerjaan eksekusi programnya yang dinamakan dengan multi-thread masing-masing thread memiliki tugas ya yang berbeda-beda jadi satu program bisa memiliki banyak thread dimana nanti program tersebut akan membagikan tugas ke masing-masing thread kenapa kok program memiliki multi-thread ya karena ada beberapa tugas yang kompleks dan memakan waktu ya jika dijalankan dalam satu thread aja single thread maka ada kemungkinan program yang memakan waktu lama ini akan menghambat proses-proses lainnya terutama suatu proses yang berhubungan dengan tampilan atau user interface nah oleh karena itu program-program ini akan diletakkan di thread terpisah yang terpisah dari main threadnya terpisah dari UI threadnya nah observable ini memungkinkan suatu fungsi diletakkan di thread terpisah dan dijalankan secara asynchronously kaitannya dengan HTTP client tentu saja dengan menggunakan observable kita bisa akses data kita bisa menggunakan HTTP client untuk mengakses data eksternal data di server yang prosesnya kita tidak jelas selesainya kapan tergantung koneksi internet tergantung berapa besar data yang diakses nah ini sesuatu yang tidak pasti selesainya kapan nah ini adalah satu contoh kasus yang paling pas kalau kita menggunakan observable konsep observable memiliki dua objek yakni observable itu sendiri dan consumer ya consumer biasanya berbentuk metode yang memanggil si observable oke atau istilahnya mensubscribe nah kita kita lihat bagian berikut ini jadi seperti yang dikatakan sebelumnya observable adalah sebuah metode yang bisa return data menghasilkan data begitu ya nah observable ini akan running di different thread multi thread di thread yang terpisah dari main threadnya cara mengakses data yang dikeluarkan observable caranya adalah consumer harus mendaftarkan diri mensubscribe pada objek observable ini dia harus subscribe istilahnya oke jadi bukan seperti pada umumnya kita memanggil fungsi observable tidak seperti itu pelanggan kita harus melakukan subscribe oke nah apabila observable memiliki data yang akan dikirimkan oke maka si consumer akan dinotif akan memperoleh datanya konsepnya mirip seperti kita mensubscribe channel youtube seseorang begitu ya begitu begitu youtubernya mengupload video baru maka kita sebagai subscriber akan mendapatkan notifikasi oke dan ini bisa berjalan unsynchronously anggapannya misalkan ada banyak sekali consumer yang mengobserve yang mensubscribe observable ini dan masing-masing dijalankan di thread yang terpisah hingga proses yang terjadi itu tidak mengganggu thread-thread utama kapan konsumer berhenti mendapatkan data pada saat si konsumer berhenti atau unsubscribe observable oke nah manfaat observable itu banyak ya menghandle real-time data transfer menghandle streaming misalkan anda punya aplikasi yang bisa memplayback video dan datanya besar sekali dan ini kita membutuhkan sesuatu yang berjalan di latar belakang secara unsynchronously untuk mendownload datanya secara parsial membuat restful applications nah ini yang akan kita kerjakan di materi HTTP client yakni kita akan membuat API yang diletakkan di server dengan API tersebut kita akses data-data yang kita inginkan serta unsynchronous thread untuk mengeksekusi program yang kompleks program yang berat misalkan menghitung bilangan prima mencari fibonacci dan sebagainya atau melakukan rendering nah banyak sekali yang bisa dijadikan contoh yang kita letakkan di thread yang terpisah membuat program yang observable dan consumer itu cukup kompleks tapi untungnya ada library yang akan membantu kita library ini disebut RxJS library yang mempermudah kita memanfaatkan observable dan consumer sebenarnya RxJS ini tidak hanya ada di angular ada di berbagai macam bahasa dan platform yang lain misalkan di Android Studio nah untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat aplikasi kita atau kita akan mencoba membuat observable dan kita akan mencoba membuat consumer kemudian selamat menikmati